Hinaklana. Bab 113. Perdebatan yang berteletel. Lantaran berpikir demikian, cepat Chow Leng Tan berseru, nanti dulu, para kawan Hingsan Pei, ada persoalan apa biarlah kita berunding secara baik-baik, kenapa mesti terburu nafsu adalah begundalmu yang mengusir kami dan bukan kami sendiri yang mau pergi dari sini, jawab Tokin Sian dengan mencibir. Chow Leng Tan mendengus satu kali tanpa menanggapi, sebaliknya ia berkata terhadap Leng Houtiong, Leng Houtiong, orang perselatan kita paling mengutamakan pegang janji. Tadikah sudah menyatakan akan mengikuti haluhan Gak Sian Sing, tentunya kau akan pegang teguh ucapanmu ini, Leng Houtiong coba memandang Gak Putkun, dilihatnya Senggul sedang manggut-manggut padanya dengan sikap simpatik dan sangat mengharapkan. Sebaliknya ketika ia memandang ke arah Hong Ting Tai Su dan Tiong Hai Tojin, kedua tokoh itu tampak menggeleng-geleng kepala. Di tengah kebimbangan itu, terdengar Gak Putkun berkata, Anak Tiong, hubungan kita seperti ayah dan anak, ibu gurumu juga cukup baik padamu, apakah kau tidak ingin berhubungan baik lagi dengan kami seperti dahulu? Seketika Leng Houtiong mencucurkan air matah, terharu, tanpa pikir lagi ia lantas berseru, suhu dan sunio, memang itulah yang kuharap-harapkan. Bila kalian setuju penggabungan, maka anak hanya menurut saja, lain tidak. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, namun, bagaimana pula dengan sakit hati ketiga sutai, kau jangan khawatir, kata Gak Putkun dengan lantang. Hal tewasnya Ting Sian Sutai bertiga memang harus disesalkan oleh setiap kawan persilatan kita. Selanjutnya sesudah kelima golongan kita tergabung, maka urusan Hingsan Pei tentu termasuk juga urusanku. Tugas utama kita sekarang tiada lain mencari tahu siapakah pembunuhnya, lalu dengan tenaga gabungan Gok Pei kita serta minta bantuan para kawan bulim yang hadir sekarang, biarpun si pembunuh punya kepandayan setinggi langit juga akan kita cincang sampai hancur lebur. Anak Tiong, maka ku katakan lagi janganlah kau khawatir, sekalipun pembunuhnya adalah tokoh tertinggi dari Gok Gak Pei kita juga takkan kita ampuni, kata-kata Gak Putkun itu diucapkan dengan gagah dan tegas, serentak anak murid Hingsan Pei sama bersorak memuji. Gio lantas berseru, ucapan Gak Sian Sing memang betul. Bila engkau dapat tampil ke muka untuk membalaskan sakit hati ketiga sutai kami, maka segenap keluarga Hingsan Pei sungguh merasa sangat berterima kasih. Soal ini ku jamin, dalam tiga tahun bila mana tidak mampu membalaskan sakit hati ketiga sutai, biarlah nanti kawan bulim boleh anggap aku sebagai manusia rendah, orang yang tidak tahu malu, seru Gak Putkun. Ucapan ini semakin menimbulkan rasa senang anak murid Hingsan Pei. Mereka bersorak gembira, banyak dari kawan-kawan golongan lain juga ikut bertepuk tangan dan memuji. Menyaksikan itu, Lengho Utiong berpikir, meski aku bertekad menuntut balas bagi ketiga sutai, tapi susah rasanya memakai batas waktu. Biarpun orang banyak mencurigai Chow Lengtan sebagai pembunuhnya, tapi kira bagaimana membuktikannya? Seumpama dia dapat dibekuk dan ditanyai, apakah dia mau mengaku terus terang? Tapi mengapa suhu berbicara secara begitu tegas dan pasti? Ya, tentu beliau sudah tahu pasti siapa pembunuhnya dengan bukti-bukti nyata, makanya di dalam tiga tahun suhu yakin akan dapat membereskannya, kalau semula dia mengkhawatirkan anak murid Hingsan Pei menentang pendiriannya yang mengikuti haluan Gak Putkun, sekarang demi melihat mereka bersorak gembira, maka legalah hatinya, segera ia berseru, baik sekali jika demikian. Guru Ku Gak Sian Sing sudah menyatakan, asal sudah diselidiki dan jelas siapa pembunuh ketiga sutai, sekalipun pembunuh itu adalah tokoh tertinggi Ngo Gak Pei juga takkan daampuni. Nah, Co Chiang Bun, engkau setujui atas ucapan ini tidak dengan ada dingin Chow Lengtan menjawab, ucapan ini kan sangat tepat, mengapa aku tidak setuju bagus, seru Lengho Utiong. Nah, para kesatria yang hadir di sini telah mendengar semua, bila mana biangkeladi pembunuh ketiga sutai nanti telah diketahui, tak peduli siapakah dia dan apa kedudukannya, maka setiap orang berhak untuk membinasakan dia, serentak sebagian besar di antara hadirin bersorak menyatakan akur. Setelah suara ramai itu rada meredah, lalu Chow Lengtan berseru, nah, jadi sudah jelas Ngo Gak Tiang Pei kita seluruhnya sudah setuju bergabung menjadi satu, maka sejak kini di dunia persilatan takkan muncul pula nama Ngo Gak Tiang Pei, yang ada ialah Ngo Gak Pei. Dengan demikian segenap anggota kelima golongan kita dengan sendirinya juga menjadi anak murid atau anggota Ngo Gak Pei, Ngo Gak sama dengan lima gunung. yakni gunung sebelah timur Taisan, sebelah barat Loasan, sebelah utara Hingsan, sebelah selatan Hingsan dan gunung bagian tengah kosan, habis berkata, ketika ia angkat sebelah tangannya, serem tak terdengarlah suara riuh gemuruh petasan bergema di angkasa pegunungan kosan sebagai tanda merayakan berdirinya Ngo Gak Pei secara resmi. Menghadapi suasana ramai itu, para kesatria saling pandang dengan tersenyum, mereka sama bersyukur bahwa penggabungan Ngo Gak Tiang Pei dapat berjalan dengan lancar, kalau tidak tentu akan terjadi banjir darah di puncak kosan ini. Begitulah di puncak gunung sunyi itu seketika bertebaran dengan remukan kertas, asap mengepul memenuhi udara, suara petasan makin lama makin riuh sehingga bicara berhadapan tak terdengar. Selang agak lama barulah suara petasan mulai meredah. Lalu di antara hadirin ada yang menghampiri Chow Leng Tan untuk mengucapkan selamat, tampaknya orang-orang ini adalah undangan kosan Pei sendiri, karena melihat penggabungan Ngo Gak Tiang Pei terang akan jadi, pengaruh Chow Leng Tan juga tambah besar, maka mereka mendahului memberi puji sanjung kepada tuan rumah. Tiada henti-hentinya Chow Leng Tan mengucapkan kata-kata rendah hati, namun tidak urung air mukanya yang biasanya dingin kaku itu menampilkan senyuman kepuasan. Tiba-tiba terdengar Toh Kinsian berseru, karena penggabungan Ngo Gak Tiang Pei menjadi Ngo Gak Pei sudah jadi, maka kami tokok laksian terpaksa ikut mendukungnya, ini namanya menurut arah angin, Chow Leng Tan membatin, sejak ke-6 keparat ini datang ke sini, hanya kata-kata inilah pantas didengar, dalam pada itu Toh Kinsian juga berseru, pada umumnya setiap aliran tentu ada seorang ketua. Lalu ketua Ngo Gak Pei ini harus dipegang siapa? Bila para hadirin mengangkat kami tokok laksian, mau tak mau kami pun akan menerimanya, menurut kata-kata Gak Sian Sing tadi bahwa penggabungan ini adalah demi kepentingan dunia persilatan umumnya dan tidak untuk keuntungan pribadi, seru Toh Kinsian pula. Jika demikian halnya, maka tugas seorang ketua sungguh sangat berat. Namun apa mau dikata, terpaksa kami bernam saudara akan bekerja sekuat tenaga, memang, kalau para hadirin begini simpati kepada kami, mana boleh kami tidak bekerja mati-matian demi kawan-kawan Kangowu umumnya sambung Toh Lapsian. Begitulah mereka bertanya-jawab seperti dagelan, seakan-akan mereka benar-benar telah diangkat menjadi ketua oleh pilihan orang banyak dengan gemas seorang tua berbaju kuning dari kosan Pai berteriak, Hei, siapakah yang mengangkat kalian menjadi ketua Nko Gak Pai? Huh, seperti orang gila, tidak tahu malu sering tak orang-orang kosan Pai yang lain juga sama mencemoohkan. Persetan, omong kosong melulu huh, kalau bukan hari gembira, jangan harap kalian dapat turun dari sini dengan selamat. Lalu seorang lain berseru kepada Leng Ho Utyong, Leng Ho Utyang Bun, keenam orang gila itu mengacau terus dari tadi, kenapa kau diam saja hah? Kau panggil Leng Ho Utyong sebagai Leng Ho Utyang Bun, jadi kau mengakui dia sebagai Chiang Bun Jin, ketua Nko Gak Pai teriak toho asian. Tadi Chow Leng Tan sendiri sudah menyatakan bahwa Tai San Pai, Ko San Pai, dan lain-lain sudah dihapus dari dunia persilatan, dengan sendirinya Chiang Bun yang kasebut tentunya dimaksudkan sebagai Chiang Bun dari Nko Gak Pai, meski Leng Ho Utyong masih selisih setingkat daripada kami jika dia yang menjabat ketua Nko Gak Pai, tapi kalau yang lebih baik seperti kami tidak mau, ya, terpaksa boleh juga terima saja tokoh yang lebih rendah sedikit. Ujar Tosip Sian. Lalu Tokin Sian berteriak keras-keras, nah, Ko San Pai mengusulkan Leng Ho Utyong sebagai ketua Nko Gak Pai, bagaimana pendapat para hadirin setuju terdengar beratus-ratus orang berteriak, suaranya nyaring merdu, terang mereka adalah anak murid Hing San Pai. Hanya karena salah omong, salah seorang tua Ko San Pai salah ucap Leng Ho Utyong Bun dan kelemahan ini lantas dipegang oleh tokoh Laksian, keruan orang Ko San Pai itu menjadi serabah susah dan bingung, serunya dengan gelagapan, tidak, ti, tidak, Bu, bukan, bukan begitu maksudku, bukan begitu maksudmu. Jika demikian tentu kau anggap kami tokoh Laksian lebih cocok menjadi ketua Nko Gak Pai, seru tokohan Sian. Wah, atas dukungan saudara dan rasa cintamu kepada kami, terpaksa kami tak bisa menolak dan mau tak mau harus menerimanya, begini saja, sambung Toki Sian. Kami akan pegang pimpinan setahun atau enam bulan, kalau segala urusan sudah berjalan lancar barulah kami serahkan kedudukan penting ini kepada tokoh lain, betul, betul. Ini namanya tahu kewajiban dan pemimpin bijaksana teriak tokoh Ngo Sian yang lain. Sungguh tidak kepalang mendongkolnya Chow Leng Tan, dengan nada dingin ia berseru, kalian bernam sudah terlalu banyak mengoceh, seakan-akan para kesatria yang hadir di kosan ini tak berharga sama sekali, boleh tidak kalau orang lain juga diberi kesempatan bicara sedikit boleh, sudah tentu boleh, kenapa tidak boleh jawab toho Asian. Ada kata-kata lekas diucapkan, ada kentut lekas dilepaskan seketika suasana menjadi sunyi malah demi mendengar kata-kata toho Asian itu. Maklum, siapapun tidak mau membuka suara supaya tidak dianggap kentut. Selang agak lama barulah Chow Leng Tan berbicara, para hadirin silakan kemukakan pandangan masing-masing, tentang ocehan ke enam orang gila ini tak perlu digubris lagi berbareng tokok laksian menghirut napas panjang-panjang, lalu hidung mereka sama-sama mendengus-dengus dan berkata, nyaring benar kentutnya, tapi untung, tidak terlalu bau. Seorang tua kosan Pei tampil ke muka pula dan berseru, engkau gak tiampai berserikat secara senasib setanggungan, paling akhir ini pimpinan selalu dijabat oleh Chow Chiang Bun, nama beliau cukup terkenal, wibawanya cukup disegani. Kalau sekarang Gergo Pei kita dilebur, dengan sendirinya Cobeng Cu pula yang pantas menjadi Chiyang Bun Jin kita. Kalau dijabat orang lain, kukira sukar diterima oleh orang banyak, tidak betul, kurang tepat seru Toho ASEAN. Penggabungan kelima aliran adalah peristiwa hebat dan merupakan sejarah baru, oleh karena itu Chiyang Bun Jin juga harus diganti yang baru, harus diangkat orang baru, benar, sambung Toh Sip Sian. Jika Chow Leng Tan tetap menjadi ketua, itu berarti ganti botol tanpa ganti isi, lalu apa gunanya engkau gak tiampai dilebur menjadi satu? Kukira ketua engkau gak pei dapat dijabat oleh siapapun juga, kata Toh Kisian. Hanya Chow Leng Tan saja yang tidak boleh menjabatnya, menurut pendapatku, paling baik kalau jabatan ketua ini kita jabat secara bergiliran, seorang menjadi ketua satu hari, hari ini kau yang menjadi ketua, besok ganti aku, Lusadia, semuanya mendapat bagian, tiada satupun yang dirugikan. Ini namanya adil, tidak pilih kasih, tanpa pandang bulu, barang baik, harga pasru Toh Yapsian. Usulmu ini sungguh teramat bagus sambut Toh Kisian. Dan yang pantas menjabat ketua yang pertama adalah Nona Cilik yang berusia paling muda. Maka aku mengusulkan adik Cilik Chin Kuan dari Hingsan Pei menjadi ketua ngkau gak pei pertama pada hari ini. Para anak murid Hingsan Pei sering tak bersorak setuju sebab mereka tahu apa yang diucapkan Toh Kuk Laksian memang sengaja untuk menentang rencana busuk Chow Leng Tan. Selain itu ribuan hadirin yang juga senang pada kekacauan juga ikut-ikutan berteriak setuju, sehingga di puncak kosan itu seketika menjadi riuh ramai lagi. Seorang tosu tua dari kosan Pei tampil pula dan berseru, ketua ngkau gak pei harus dijabat oleh seorang yang pandai dan bijaksana, seorang tokoh terkemuka yang punya nama dan berpengaruh, mana bisa jabatan sepenting itu diduduki secara bergiliran, sungguh pikiran anak kecil kalian ini begitu keras dan lantang suara tosu tua ini sehingga di tengah ribut-ribut itu toh didengar dengan jelas oleh setiap hadirin. Toki Sian lantas menanggapi, orang pandai dan bijaksana dengan nama baik dan berpengaruh. Kukira tokoh dunia perselatan yang memenuhi syarat ini kecuali tokoh Laksian hanya ketua Siao Lin Si saja yang dapat diterima, yaitu Hang Ting Taisu, setiap kali tokoh Laksian bicara tadi selalu menimbulkan gelap tertawa orang banyak, semuanya anggap mereka seperti badut saja. Tapi sekarang demi tokis Sian menyebut nama Hang Ting Taisu, seketika suasana menjadi sungi, semua orang menjadi bungkam. Maklumlah Hang Ting Taisu adalah tokoh yang dihormati dan disedani oleh setiap orang buling, nama Siao Lin Si juga sangat berpengaruh di dunia perselatan. Maka Hang Ting Taisu memang tak bisa dibantah sebagai seorang yang pandai dan bijaksana, punya nama baik dan berpengaruh. Begitulah Tokin Sian lantas berteriak, ketua Siao Lin Si Hang Ting Taisu terhitung tokoh yang pandai dan bijaksana, orang yang punya nama baik dan berpengaruh tidak ya? Betul, beliau terhitung tokoh nomor satu untuk memenuhi syarat itu teriak beribu-ribu hadirin berbareng. Bagus sambut Tokin Sian. Itu tandanya Hang Ting Taisu telah disetujui dengan suara bulat oleh para hadirin, jika demikian maka ketua Ngo Gak Pei ini kita serahkan untuk dijabat oleh Hang Ting Taisu, ngaco belo teriak sebagian orang-orang Taisan Pei dan Kosan Pei. Hang Ting Taisu sendiri adalah ketua Siao Lin Pei. Apa sangkut pautnya dengan Ngo Gak Pei kita tadi? Tosu tua itu mengatakan jabatan ketua ini harus dipegang oleh seorang tokoh pandai dan bijaksana yang punya nama baik dan berpengaruh. Sekarang kita telah mendapatkan pilihan yang tepat dan sesuai dengan syarat tersebut, yaitu Hang Ting Taisu, memangnya kau berani menyangkal beliau tidak memenuhi syarat-syarat itu. Huh, coba katakan kalau kau minta kami ganyang lebih dulu, Hang Ting Taisu memang seorang tokoh yang harus dihormati oleh siapapun juga, kata Gyo Kicu dari Taisan Pei. Tetapi yang kita pilih sekarang adalah ketua Ngo Gak Pei, sedangkan Hang Ting Taisu adalah tamu, mana boleh beliau diikut sertakan dalam urusan ini? Oh, jadi maksudmu Hang Ting Taisu tak dapat dipilih menjadi ketua Ngo Gak Pei ini sudah tahu sengaja tanya, ujar Gyo Kicu. Ngo Gak Pei jelas terdiri dari Kosan, Heng San, Taisan, Hingsan, dan Hoa San Pei, salah, salah besar seri Toho Asian dan Tosip Sian berbareng. Tadi Cao Leng Tan menyatakan bahwa setelah Ngo Gak Tiam Pei bergabung, maka nama Taisan Pei, Kosan Pei segala takkan dipertahankan lagi, mengapa sekarang kau menyebut lagi kelima Pei itu ini tandanya dia tidak pernah melupakan golongannya sendiri, begitu ada kesempatan tentu dia akan menegakkan kembali kebesaran Taisan Pei, sambung Tua Leng Sian. Banyak hadirin yang tertawa geli, mereka pikir Toko Leng Sian tampaknya suka gila-gilaan, tapi asal lawan sedikit salah bicara segera didebat oleh mereka sehingga mati kutu. Matelumlah, sejak mulai dapat bicara Toko Leng Sian lantas suka bantah-membantah dan debat-mendebat di antara saudara-saudaranya sendiri, selama berpuluh tahun pekerjaan mereka hanya berdebat melulu, ditambah lagi enam kepala digunakan sekaligus, enam mulut mengap berbareng, tentu saja orang lain kewalahan menghadapi mereka berenam. Begitulah Giyok Hicu menjadi tersipu-sipu oleh debatan Toko Leng Sian tadi, terpaksa ia berkata, Huh, Ngo Gak Pei punya keenam anggota istimewa macam kalian, sungguh sial, kau bilang Ngo Gak Pei sial. Itu berarti kau menghina Ngo Gak Pei dan tidak sudi masuk Ngo Gak Pei, kata Toho Asian. Ngo Gak Pei kita didirikan pada hari pertama ini sudah kau sumpai dengan ucapan sial, padahal kita semua mengharapkan Ngo Gak Pei akan berkembang dan berjaya di dunia persilatan, Giyok Ito Tiang, mengapa hatimu begitu jahat dan sengaja mengutuki sambung Toh Sip Sian? Ya, itu menandakan Giyok Ito Jin menghendaki kegagalan pendirian Ngo Gak Pei kita, maksud jahat seperti ini mana boleh kita mengampuni di akata Toh Leng Sian. Pada umumnya orang Kang Ho paling sirik pada kata-kata yang bersifat menyumpahi, karena itu banyak di antara hadirin sepaham dengan Toh Kok Leng Sian dan anggap Giyok Ito Tiang memang tidak pantas mengatakan Ngo Gak Pei sial pada hari pertama ini. Rupanya Giyok Ito merasa telah telanjur salah omong, ia menjadi bungkam dengan penuh mendongkol. Segera Toh Kan Sian berseru, kami mengatakan Si Olin Dei besar sangkut pautnya dengan kosan, tapi Giyok Ito Jin justru bilang tiada sangkut pautnya. Sebenarnya bagaimana? Kau yang salah atau kami yang betul dengan gemas Giyok Ito menjawab, kau suka mengatakan ada sangkut pautnya, maka anggap saja kau yang benar, haha, segala urusan di dunia ini memangnya tak bisa mengingkari suatu hal, yakni kebenaran, kata Toh Kan Sian. Coba katakan, Si Olin Si terletak di gunung mana? Dan Kosan Pei terletak di gunung mana pula Si Olin Si terletak di Si O Sip San dan Kosan Pei di Tai Sip San, baik Si O Sip San maupun Tai Sip San termasuk pegunungan di lingkungan Kosan, betul tidak? Nah, kenapa Giyok Ito Jin mengatakan Si Olin Bel tiada sangkut pautnya dengan Kosan Pei kata-kata ini nyatanya betul dan bukan pokrol-pokrolan, mau tak mau para hadirin manggut-manggut setuju. Lalu Toki Sian menyambung lagi, tadi Gak Sian Sing mengatakan bahwa setelah penggabungan nanti akan banyak mengurangi pertentangan di antara sesama orang Kang Ou, makanya beliau menyetujui peleburan Gok Gak Tiam Pei. Beliau mengatakan pula yang ilmu silatnya mendekati satu sama lain atau yang tempatnya berdekatan sebaiknya saling gabung. Bicara tentang tempat yang berdekatan kukira hanya Si Olin Pei dan Kosan Pei yang sama-sama terletak di suatu pegunungan yang sama. Kalau Si Olin Pei dan Kosan Pei tidak bergabung, maka apa yang dikatakan Gak Sian Sing bukankah seperti Ken, kentut belaka, semua orang tertawa mendengar Toki Sian hendak menahan kentut, namun mereka pun merasa apa yang dikatakan Toki Sian memang bukannya tidak beralasan. Toki Sian lantas berkata, Hang Ting Kaisu adalah tokoh pilihan umum, maka kalau terjadi penggabungan Si Olin Pei dan Kosan Pei, lalu dilebur pula ke dalam Gok Gak Pei, maka kami tokoh laksian yang pertama-tama tunduk kepada beliau dan taat kepada beliau sebagai Chiang Bun Jin. Memangnya ada di antara hadirin yang tidak tunduk jika ada yang tidak tunduk, hayolah silakan tampil ke muka dan coba-coba ukur tenaga lebih dulu dengan kami tokoh laksian, sambung toho asian. Bila dapat mengalahkan tokoh laksian kami, nanti baru coba-coba dengan Hang Ting Kaisu. Kalau Hang Ting Kaisu juga dikalahkan, masih ada lagi jago-jago Si Olin Si yang lain seperti padri-padri sakti dari Tatmo Ih, Lohantong, dan lain-lain. Bila tokoh-tokoh simpanan Si Olin Si itu juga kalah, kemudian silakan bertanding pula dengan Tiong Hai Toti yang dari Butong Pei, Loh, kenapa Tiong Hai Toti yang dari Butong Pei kau bawa-bawa, saudaraku tanya Tosip Sian. Habis, Butong Pei dan Si Olin Dekan dua aliran yang mempunyai hubungan paling ngerat, jawab toho asian. Kalau Si Olin Pei dikalahkan orang, mustahil Tiong Hai Toti yang dari Butong Pei tinggal diam saja ya, benar juga, kata Tosip Sian. Dan kalau Tiong Hai Toti yang juga kalah, akhirnya silakan bertanding pula dengan tokoh laksian. Hi, pertandingan dengan kita tokoh laksian kan sudah dilakukan tadi, kenapa diulangi ujar Tokin Sian? Tadi memang sudah, tapi kita hanya kalah satu kali saja masakah lantas rela menyerah jawab Tosip Sian. Tentu saja kita masih harus labrak si keparat itu secara mati-matian sampai akhir zaman. Riuh rendah seketika suara tertawa orang banyak, bahkan ada yang bersuit. Keruan tidak kepala ngusar Giyok Kicu, ia tidak sabar lagi dan lantas melompat maju, teriaknya, tokoh lakoh ai, aku Giyok Kicu yang pertama-tama tidak tunduk dan hendak mencoba-coba kemampuan kalian ah, kita kan sama-sama orang Go Gak Pei, bila bergebrak bukankah berarti saling bunuh-membunuh ujar Tokin Sian. Kalian terlalu cerwet dan memikin muak, kata Giyok Kicu. Jika kalian dilenyapkan dari Go Gak Pei tentu suasana akan menjadi tenang dan aman, eh eh, jadi timbul nafsu membunuh pada dirimu, kau ingin membinasakan kami bernam kata Tokin Sian. Giyok Kicu mendengus saja tanpa menjawab, diam-diam berarti membenarkan pertanyaan orang. Toki Sian berkata, hari ini Go Pei kita baru bergabung dan kau sudah berniat membunuh kami bernam dari Hingsan Pei, lalu care bagaimana kita bisa bekerja sama pada waktu-waktu yang akan datang jika kalian sudah tahu perlu adanya kerjasama yang baik, maka ocehan-ocehan kalian yang mengganggu urusan penting hendaknya jangan diucapkan lagi, jawab Giyok Kicu dengan menahan gusar. Tapi kalau ucapan-ucapan yang bermanfaat bagi Go Gak Pei dan kata-kata baik demi kepentingan kawan dunia persilatan, apakah juga tidak boleh diucapkan tanya Tohi Apsian? Hektometer, rasanya kalian takkan mengemukakan ucapan-ucapan baik sebagaimana kalian maksudkan Jengek Giyok Kicu. Soal siapa yang pantas menjadi ketua Go Gak Pei bukankah soal yang penting bagi Go Gak Pei kita sendiri dan juga bersangkut paut dengan kepentingan dunia persilatan umumnya Ujar Tohi Apsian. Sedari tadi kami telah menyarankan seorang tokoh terkemuka dan disegani dunia persilatan umumnya untuk menjadi ketua kita tapi kau tidak setuju, rupanya kau mempunyai kepentingan pribadi dan ingin mendukung calonmu sendiri yang telah memberi sogok 3.000 tahi lemas dan 4 perempuan cantik padamu itu, Giyok Kicu menjadi gusar karena dituduh terima sogokan, teriaknya, kau mengacau belu belaka. Siapakah yang pernah memberi 3.000 tahi lemas dan 4 perempuan cantik padaku ah? Jangan kau mungkir jawab Tohi Apsian. Bisa jadi aku salah sebutangkanya, kalau bukan 3.000 tahi tentulah 4.000 tahi. Kalau tidak 4 perempuan cantik tentulah 3 atau 5. Siapa yang memberikannya padamu masakah kau sendiri tidak tahu dan pura-pura tanya. Siapa calon ketuamu? Dia itulah yang menyogok kau, seret, segera Giyok Kicu melolos pedang, bentaknya, jika kau mengoceh tak keruan lagi, segera ku bikin kau mandi darah di sini tapi Tohi Apsian terbahak-bahak malah sambil melangkah maju dengan membusungkan dada. Katanya, dengan keji dan licik kau telah membunuh ketua Taisan Pei kalian sendiri, sekarang kau hendak mencelakai orang lain lagi. Hayolah maju, jika berani cobalah bikin aku mandi darah di sini. Tianbun Tojin sudah kau sembelih, membunuh anggota perguruan sendiri memang adalah kemahiranmu yang khas, sekarang boleh kau coba-coba kera yang sama atas diriku, sembari bicara ia terus mendekati Giyok Kicu. Berhenti bentak Giyok Kicu sambil mengacungkan pedangnya ke depan. Satu langkah lagi kau maju segera ku serang kau ha-ha, untuk menyerang saja memangnya kau perlu permisi dulu ejek Tohi Apsian. Puncak kosan ini bukan hak milikmu, kemana aku suka, kesana pula aku bebas melangkah pergi, memangnya kau ada hak buat merintangi aku. Habis berkata kembali ia melangkah maju sehingga jaraknya dengan Giyok Kicu tinggal beberapa kaki jauhnya. Melihat wajah Tohi Apsian yang buruk dengan gigi-gigi yang kuning menyeringai, rasa muak Giyok Kicu bertambah hebat, tanpa pikir pedangnya terus menusuk ke dada Tohi Apsian. Cepat Tohi Apsian mengegos sambil memaki, bangsat busuk, kau ben, benar-benar ingin berkelahi. Ternyata Giyok Kicu telah menguasai ilmu pedang Tai Sanpei dengan sempurna, serangan pertama segera disusul serangan kedua yang lebih lihai dan cepat. Dalam sekejap saja Tohi Apsian terpaksa harus menghindari 4 kali serangan. Makin menyerang makin cepat gerak pedang Giyok Kicu, Tohi Apsian sampai tidak sempat melolos pedang sendiri untuk menangkis. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, kret, bahu kiri Tohi Apsian tertusuk. Tapi pada saat yang hampir sama segera pedang Giyok Kicu lantas terpental ke udara, menyusul tubuhnya terangkat ke atas, kedua tangan dan kedua kakinya masing-masing telah dipegang oleh Tohi Apsian, Toh Kansian, Tohi Apsian, dan Tohi Apsian berempat. Apalah yang terjadi itu sungguh teramat cepat, bahkan suatu bayangan kuning lantas berkelebat datang pula disertai mengilatnya sinar pedang, seorang telah membacok kepala Tohi Apsian dengan pedangnya. Namun Tohi Apsian sudah berjaga di samping, segera ia menangkis dengan pedangnya. Menyusul orang itu lantas mengalihkan serangannya ke dada Tohi Apsian. Tapi Tohi Apsian juga sudah siap dan menangkisnya dengan pedangnya. Ketika diperhatikan, kiranya penyerang itu adalah ketua kosan Pei, Chow Leng Tan adanya. Sejak tadi Chow Leng Tan sudah tahu Tohi Apsian memiliki kepandayan yang hebat meski ucapan mereka angin-anginan dan ugal-ugalan. Sekarang dilihatnya Chow Leng Tan kena ditangkap pula oleh keenam orang aneh itu, bila terlambat menolongnya tentu Chow Leng Tan dua kali ia menyerang Tohi Apsian dan Tohi Apsian dengan tujuan memaksa kedua orang itu lepaskan Giyok Kicu. Tak terduga Tohi Apsian dapat bekerja sama dengan sangat rapat, empat saudaranya memegangi sasaran, dua orang lagi lantas siap menjaga di samping sehingga dua kali serangan Chow Leng Tan dapat ditangkis oleh Tohi Apsian dan Tohi Apsian.